Keunikan alam Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur yang memiliki keindahan alam yang tak ada duanya. Kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa ini memiliki wisata alam yang lengkap dan wajib untuk sobat tujuh kunjungi. Seperti puncak gunung baluran yang dilengkapi dengan savana serta pantai pasir putih yang menjadi daya tarik wisatawan. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Situ Bondo pada tahun 2019 akan mencanangkan tahun kunjungan wisata. Dan baru-baru ini Situ Bondo juga menyiapkan beberapa lokasi destinasi wisata baru yang dapat menjadi tujuan liburan sobat tujuh beserta keluarga. Dan seperti apa ya lokasi wisata baru tersebut? Kita ikuti yuk perjalanan tim Spotlight dalam menelusuri destinasi wisata baru di Situ Bondo, Jawa Timur. Berlokasi di desa Kelatakan, Kampung Blekok menjadi destinasi wisata baru yang dapat sobat tujuh kunjungi. Di lokasi ini sobat tujuh dapat melihat pemandangan pantai serta ribuan burung blekok di areal hutan mangrove. Uniknya, sobat tujuh dapat melihat ribuan burung blekok berwarna putih ini terbang pada pagi hari maupun di sore hari. Dan kali ini tim Spotlight beruntung melihat secara langsung ribuan burung blekok kembali ke sarangnya. Saya mau lihat burung blekok itu dimana sih mas? Kita bisa lihat mereka waktu pulang nih. Ini banyak mereka datang ya. Oh iya. Ini semua menuju ke mangrove gitu. Tapi kita bisa lihat di dalam mangrove juga. Mereka setiap pagi keluar cari makanan gitu. Terus mereka kemana gitu ada arahnya beda-beda gitu. Arahnya beda-beda. Tapi nanti pulangnya ke? Sore pulang ke sini. Ke sini. Oh rumahnya di sebelah? Di rawa-rawa, di mangrove ini. Betul. Oh ini yang lagi terbang-terbang ini mas? Ini blekoknya. Burung-burung cantik berwarna putih ini seolah sedang menari indah di langit senja dan menyelimuti pohon mangrove. Menyajikan pemandangan yang luar biasa indahnya. Kita bisa lihat blekok dari atas ini mas. Mas Li Tawar emang dibikin sama kita untuk melihat blekok dari atas. Wah aduh mantep nih. Tuh sobatuji tuh banyak banget burung blekoknya tuh. Itu yang putih-putih itu tuh yang di atas pohon tuh. Yang terbang-terbang itu blekok semua tuh. Lihat yang dari titik sana itu barusan datang itu mas. Oh ini baru pulang nih. Baru pulang di aneh. Wah aduh. Di sini tuh udaranya seger banget ya. Sejuk banget. Betul. Di sini ekowisata. Kita punya destinasi wisata yang mungkin unik si part ini. Asik-asik. Unik. Karena ya itu kita ada mangrove dan blekoknya. Tapi kita juga bisa melihat view gunung. Kita bisa ikut berpartisipasi menjaga mangrove-mangrove ini. Sama program-program mangrove cinta yang saya ceritain tadi. Keren-keren banget. Ada edukasinya juga ya tadi mas. Ada edukasinya juga. Di sini tuh supportnya asik banget sobat tuju. Mau view apa aja dapet di sini loh. Beneran. Laut dapet. Hutan bakau dapet. Gunung dapet. Luar biasa banget. Pokoknya ini sobat tuju. Jangan pernah lupa ya untuk mampir ke situ bondo. Ini tuh keren banget. Datang ke kampung blekok. Blekok. Pokoknya banyak banget di sini. Thank you banget mas. Waduh. Udah deh saya nikmatin pemandangannya aja deh. Makin jatuh cinta saya di sini.